Oke, teman-teman kembali lagi bersama saya Awan di Pajak Smart Oke, hari ini kita bahas mengenai keterangan resmi dari DGP soal perpanjangan insentif pajak dari PMK 8283 yang barusan terbit kemarin 14 Juli kemarin, kalau nggak salah mengenai perpanjangan insentif COVID ya Nah, kita baca dari DDTC News Oke, ini portal yang sangat terpercaya dan berita yang sangat lengkap Setiap hari loh mereka bikin berita seperti ini, luar biasa DDTC Good luck, eh, good job Oke, kita baca teman-teman Pemerintah telah menerbitkan PMK 8283 yang berisi perpanjangan waktu pemberian berbagai insentif Terkait dengan hal ini, DGP menerbitkan keterangan resmi Dalam siaran PES, nomor SP21-2021 bertajak wajib pajak bisa nikmati fasilitas pajak hingga akhir tahun 2021 Saya sendiri nggak ketemu siaran PES-nya teman-teman Kalau ada teman-teman punya PDF-nya boleh juga Dia itu penyuluhan pelayanan dan hubungan masyarakat DGP Nirmaldrin Nur mengungkapkan pemberian insentif perpanjangan perlu diberikan secara selektif Pemberian insentif perpanjangan perlu diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan Dan perlu lebih didukung laju pemulihannya Seperti jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan, konstruksi dan akomodasi Jadi sekarang dia lebih selektif gitu Makanya pada berkurang tuh KLU-KLU-nya Pada berkurang siapa-siapa saja yang boleh mendapatkan fasilitas ini DGP mengatakan pemerintah melalui PMK 83 memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas PPH Dalam langkah penanganan pandemi COVID-19 Hingga 31 Desember 2021 Oke ini sudah langkah yang sangat tepat dan sudah ditunggu-tunggu oleh semua orang teman-teman Fasilitas PPH tersebut sudah dimuat dalam PP29 Berikut rintiannya Tambahan pengurangan penghasilan neto Bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan Atau pembekalan kesehatan rumah tangga Jadi kalau teman-teman berada di bidang memproduksi alat kesehatan ya beruntung Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto Nah ini mesti bacari lagi teman-teman Tidak semua sumbangan bisa dikurangkan ya Ini hanya sumbangan-sumbangan yang berhubungan dengan masalah COVID-19 Pengenaan tarif PPH 0% dan bersifat final Atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kerja di bidang kesehatan Jadi kalau teman-teman adalah tenaga kerja di bidang kesehatan Seperti dokter Tenaga kerja di bidang kesehatan Seperti para perawat dan sebagainya gitu Bisa terbantu dari sini Pengenaan tarif PPH 0% dan bersifat final Atas penghasilan berupa kompensasi Atau penggantian atas penggunaan harta Detailnya masih dipajak lagi di PMK teman-teman Di samping itu pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap insentif perpajakan Yang diberikan kepada wajib pajak Dalam langkah menghadapi dampak pandemi COVID-19 Ketentuan ini tercantum dalam PMK 82 tahun 2021 Berikut rintian penyesuaian yang dilakukan pemerintah Insentif PPH 21 Dia dari 21 ada UMKM Jasa konstruksi 22 import Dan 25 dan PPN 21 Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak Di salah satu dari 1189 bidang usaha Tertentu dapat memperoleh insentif Perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor Dan perusahaan di kawasan berikat Tidak lagi mendapat fasilitas ini Ini sudah tidak lagi teman-teman Insentif pajak UMKM Pelaku UMKM mendapat fasilitas insentif PPH final tarif 0,5% sesuai dengan PP23 tahun 2018 Yang ditanggung pemerintah Jadi ini masih sesuai tidak ada perubahan Dengan demikian wajib pajak UMKM Tidak perlu melakukan setoran pajak Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM Juga tidak perlu melakukan pemotongan Jadi dulu itu sejak ada PP23 tahun 2018 Kalau saya Pihak-pihak berhubungan dengan UMKM Itu mesti memotong PPH 0,5%-nya Karena dulu kan bayar sendiri itu pengusaha Sekarang dipotong Nah tapi dengan adanya insentif COVID Udah dua-duanya nggak usah bayar Dua-duanya nggak usah potong Nggak usah bayar gitu Nggak usah pungut juga Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini Tidak perlu mengajukan surat keterangan PP23 Tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan Oke Ingat tadi 21 masih perlu ya teman-teman 21 perlu diajukan kembali di KSWP-nya Tapi kalau UMKM nggak perlu Lanjut aja Insentif PPH final jasa konstruksi WP yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi Dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi Atau P3TGAI Mendapatkan insentif PPH final jasa konstruksi Ditanggung pemerintah Oke Final jasa konstruksi Insentif PP22 impor WP yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu ya Sebelumnya ada 730 Sekarang udah turunnya di 132 Jauh sekali Mendapat insentif pembebasan dari penerang Pemungutan PPH pasal 22 Oke Teman-teman ini berlaku sejak tanggal Di berlakukannya peraturan ini ya Jadi sebelumnya itu Tidak berlaku Gitu Jadi Ini kalau nggak salah dari yang saya tahu Dari sejak peraturan ini berlaku Sampai tanggal 1 Juli Nah itu dalam masa abu-abu Masa-masa yang nggak jelas gitu Nah itu tetap dipotong Oke Perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan import tujuan ekspor Tite Dan perusahaan di kawasan berikat Tidak lagi mendapat fasilitas ini Oke Insentif angsuran PPH pasal 25 Oke WP yang bergerak di salah satu dari 216 bidang usaha tertentu Sebelum ada 1018 bidang usaha Sekarang jadi 216 saja Turun jauh Eh sorry Kepotong Oke 216 Mendapat pengurangan angsuran PPH pasal 25 Sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terhutang Oke Jadi PPH 25 ini Yang seharusnya terhutang sekian Dikasih diskon 50% Oke Tapi teman-teman Ini tidak berarti Tidak berarti Kredit pajaknya tetap full yang 100% ya teman-teman Tidak Kredit pajaknya tetap yang 50% yang dibayar Artinya Kalau bisnis Anda tetap normal-normal saja Maka tidak usah Meminta pengurangan PPH 25 Karena nanti di akhir tahun Di SPJ tahunan Toh tetap mesti bayar full Oke Kecuali kalau memang bisnis teman-teman Turun atau bahkan turun jauh Boleh mengajukan permintaan ini Ini akan membantu Perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan import Tujuan ekspor Kita dan perusahaan di kawasan berikat Tidak lagi mendapat fasilitas ini Insentif PPN PKP berisiko rendah Yang bergerak di salah satu Dari 132 bidang usaha tertentu Oke Sebelumnya 725 Jadi turun jauh Mendapat insentif restitusi dipercepat Sehingga jumlah lebih bayar Paling banyak 5 miliar Oke Ini hingga ya Hingga Jadi restitusi dibantu dipercepat Hingga Paling banyak 5 miliar Perusahaan yang mendapatkan Fasilitas kemudahan import Tujuan ekspor Kita dan perusahaan di kawasan berikat Tidak lagi mendapat fasilitas ini Untuk dapat menggunakan fasilitas ini Pemberi kerja Atau wajib pajak Harus menyampaikan Atau mengajukan kembali Perhitungan Pemberitahuan Pemanfaatan insentif PPH Pasal 21 Insentif pengurang Besaran penghasilan PPH pasal 25 Atau SKB PPH pasal 22 Jadi PPH 21 PPH 22 PPH 25 Minta ulang Diminta ulang Di KSWP Untuk permohonannya ya Diajukan ulang Oke Dan itu Mesti diajukan Kalau nggak salah Sebelum tanggal 15 Agustus Menurut PPMK Kalau nggak salah Terutama saya cek ulang lagi Dan untuk yang mau Yang mau melakukan Pembetulan untuk Untuk realisasi Nah itu Kalau nggak salah Di tanggal 31 Oktober Batasannya Teman-teman Oke Pemberi kerja Atau wajib pajak Yang hendak Memanfaatkan insentif PPH pasal 21 Di tanggung pemerintah Atau pengurangan Besarnya ansuran PPH 25 Mulai masa pajak Juli Diberikan relaksasi Penyampaian Pemberitahunya Sampai dengan 15 Agustus Ya Jadi Sebelum 15 Agustus Teman-teman harus Meminta Atau memberitahukan Bahwa teman-teman Meminta untuk Memanfaatkan insentif ini Setelah 15 Agustus Sudah nggak bisa ya Teman-teman Jadi sebaiknya Teman-teman Contoh PPH 21 nih Kalaupun teman-teman Sekarang belum Memanfaatkan insentif ini Karena nggak perlu Apakah karena PPHnya nihil Atau Memang Memang Tidak ada Memanfaatkan Sama sekali Gitu Sebaiknya tetap Dimintakan teman-teman Karena Setelah 15 Agustus Sudah nggak berlaku Siapa tahu nih Di bulan Oktober Tiba-tiba Teman-teman Perusahaannya perlu Gitu Perlu Dari sekarang Harus diajukan Gitu Oke teman-teman Seperti itu aja Kalau teman-teman Mau tanya-tanya Lebih lanjut Silahkan di Komen Di bawah Nanti pasti saya jawab Kalau saya Sudah lihat Komentarnya Kalau mau hubungi saya langsung Bisa cek di Media sosial Ataupun di Youtube ini Oke Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman